Kisah ini diriwayatkan Jafar bin Muhammad, yang memiliki sanat dari ayahnya, lalu dari kakeknya. Suatu ketika, cerita kakek Jafar, Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamaulahu Wajhah mengunjungi rumahnya selepas silaturahim kepada Rasulullah. Di rumah itu Ali menjumpai istrinya, Sayyidah Fatimah, sedang duduk memintal, sementara Salman Al-Farisi berada di hadapannya tengah menggelar wall. Wahai perempuan mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan kepada suamimu ini, tanya Ali kepada istrinya. Demi Allah, aku tidak mempunyai apapun, hanya enam dirham ini, ongkos dari Salman karena aku telah memintal wall, jawabnya. Uang ini ingin aku belikan makanan untuk anak kita, Hasan dan Hussein. Bawa kemari uang itu, Fatimah segera memberikannya dan Ali pun keluar membeli makanan. Tiba-tiba ia bertemu seorang laki-laki yang berdiri sambil berujar, siapa yang ingin memberikan hutang, karena Allah yang maha menguasai dan mencukupi. Sayyidina Ali mendekat dan langsung memberikan enam dirham di tangannya kepada lelaki tersebut. Fatimah menangis saat mengetahui suaminya pulang dengan tangan kosong. Sayyidina Ali hanya bisa menjelaskan peristiwa secara apa adanya. Baiklah, kata Fatimah, tanda bahwa ia menerima keputusan dan tindakan suaminya. Sekali lagi, Sayyidina Ali bergegas keluar. Kali ini bukan untuk mencari makanan, melainkan mengunjungi Rasulullah. Di tengah jalan seorang baduy yang sedang menuntun unta menyapanya. Hai Ali, belilah unta ini dariku. Aku sudah tak punya uang sepeser pun. Ah, kau bisa bayar nanti. Berapa? Seratus dirham. Sayyidina Ali sepakat membeli unta itu meskipun dengan cara hutang. Sesaat kemudian, tanpa disangka, sepupu nabi ini berjumpa dengan orang baduy lainnya. Apakah unta ini kau jual? Benar, jawab Ali. Berapa? Tiga ratus dirham. Si baduy membayarnya kontan, dan unta pun sah menjadi tunggangan barunya. Ali segera pulang kepada istrinya. Wajah Fatimah kali ini tampak berseri menunggu penjelasan Sayyidina Ali atas kejadian yang baru saja dialami. Baiklah, kata Fatimah selepas mendengarkan cerita suaminya. Ali bertekad menghadap Rasulullah. Saat kaki memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung datang dari Rasulullah. Nabi melempar senyum dan salam, lalu bertanya. Hai Ali, kau yang akan memberiku kabar, atau aku yang akan memberimu kabar? Ali bertekad menghadap Rasulullah. Saat kaki memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung datang dari Rasulullah. Nabi melempar senyum dan salam, lalu bertanya. Hai Ali, kau yang akan memberiku kabar, atau aku yang akan memberimu kabar? Sebaiknya engkau, ya Rasulullah, yang memberi kabar kepadaku. Tahukah kamu, siapa orang baduy yang menjual unta kepadamu dan orang baduy yang membeli unta darimu? Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Sahud Ali memasrahkan jawaban. Sangat beruntung kau, wahai Ali. Kau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar enam dirham. Dan Allah pun telah memberimu tiga ratus dirham, lima puluh kali lipat dari tiap dirham. Baduy yang pertama adalah malaikat Jibril. Baduy yang kedua adalah malaikat Israfil. Ada pun dalam riwayat lain, malaikat Mikail. Kisah yang bisa kita baca dari kitab Al-Aktav Ad-Daniyah, ini menggambarkan betapa ketulusan Ali dalam menolong sesama karena Allah, telah mendapatkan balasan berlipat secara tunai dari Allah, bahkan dengan cara dan hasil di luar dugaannya. Keluasan dan ketabahan hati Fatima menginspirasi banyak muslimah di seluruh dunia. Ia adalah contoh teladan dalam menghadapi cobaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan ia dihormati sebagai salah satu tokoh perempuan paling mulia dalam Islam.